Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak penonton youtube Mersa TV Jumpa lagi kita hari ini hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023 Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari daerah kabupaten Solo Dan sekarang kita berada di pasar pusat sayur mayur Nagarinya alahan panjang kecamatan Lembah Gumanti Sekarang kita mulai informasi kita satu persatu ibu bapak semuanya Kita mulai informasi kita dari harga tomat Harga tomat hari ini yaitu Rp. 3.000-3.500 per kilo sama dengan hari kemarin Lanjut harga kentang hari ini yaitu Rp. 11.000-12.000 per kilo sama dengan kemarin Selanjutnya harga wortel untuk hari ini harga wortel Rp. 3.000-4.000 per kilonya Masih sama dengan harga hari kemarin Juga harga terong hari ini yaitu Rp. 6.000-7.000 per kilo juga masih sama dengan harga kemarin Selanjutnya itu harga buncis ibu bapak hari ini Rp. 6.000-7.000 per kilo juga masih sama dengan harga hari-hari kemarin Terima kasih telah menonton! Juga kita sampaikan ibu bapak informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini Yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangnya masing-masing Sekarang kita lanjutkan informasi kita kepada harga cabai Kita mulai dari cabai rawit hari ini harganya Rp. 30.000-31.000 per kilo dibandingkan dengan kemarin turun Rp. 2.000 per kilo Lanjut cabai hijau hari ini Rp. 20.000-22.000 per kilonya dibandingkan kemarin juga turun Rp. 1.000 per kilo Sedangkan cabai merah hari ini harganya Rp. 24.000-26.000 per kilo dibandingkan dengan hari Senin harganya turun Rp. 4.000 per kilonya Bawang merah ukuran ampera halus hari ini harganya Rp. 3.000-3.500 per kilo masih sama dengan harga kemarin Lanjut ampera kasar hari ini harganya Rp. 5.000 per kilo juga sama dengan harga hari kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak putus-putus atau melompat-lompat Kita lanjutkan informasinya Ibu Bapak kepada bawang merah ukuran menengah halus hari ini Rp. 6.000 per kilo juga sama dengan hari kemarin Menengah kasar hari ini harganya Rp. 7.000 per kilo juga sama dengan kemarin Dan ini harga bawang ukuran super hari ini harganya Rp. 9.000-10.000 per kilo harganya juga sama dengan kemarin Kita lanjutkan kepada bawang merah ukuran SPJ hari ini harganya Rp. 13.000-14.000 per kilo Nambah Rp. 1.000 per kilo dibandingkan dengan harga hari Senin Begitu juga bawang merah ukuran jumbo hari ini harganya Rp. 15.000-16.000 per kilo juga nambah Rp. 1.000 dibandingkan dengan hari Senin Dan untuk bawang pekin harganya kabarnya masih di harga Rp. 9.000-11.000 per kilonya Ibu bapak semuanya, daerah penghasil sayur mayur ini berada di seedaran Gunung Talang dan sekeliling danau di bawah danau di atas dan danau Talang Juga daerah ini menjadi daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera Kita lanjutkan lagi informasi kita kepada harga lobak putih atau kol bulat Hari ini harganya Rp. 1.000-1.500 per kilo sama dengan harga hari kemarin Sedangkan sawi masih di harga Rp. 40.000-50.000 per karung masih sama dengan hari-hari kemarin Dan juga kita lanjutkan kepada harga selada Untuk hari ini harga selada Rp. 3.000-4.000 per kilo masih sama dengan harga kemarin Selanjutnya yaitu sayur pahit harganya Rp. 2.000-3.000 per kilo masih sama dengan hari kemarin Sedangkan harga sayur pangsit Rp. 6.000-7.000 per kilonya juga masih sama dengan harga-harga hari kemarin Terima kasih telah menonton! Ibu bapak semuanya, daerah ini di samping menghasilkan sayur mayur juga menjadi daerah tujuan objek wisata Uggulan Sumatera Barat Karena daerah ini juga memiliki keindahan halam Karena adanya Danau Kempertiga dan Gunung Talang dan udaranya sejuk Kembali kita lanjutkan ibu bapak Untuk harga selada hari ini Rp. 8.000-10.000 per kilo dibandingkan hari kemarin turun Rp. 1.000 per kilonya Sedangkan daun bawang atau bawang perai hari ini harganya Rp. 14.000-16.000 per kilo masih sama dengan harga kemarin Harga tombak atau bunga bawang hari ini Rp. 5.000-6.000 per kilo berarti masih sama dengan harga kemarin Dan untuk harga siam atau japan Rp. 3.000-4.000 per kilo masih sama dengan harga kemarin Dan ini yang terakhir yaitu harga Ubi Jalar Ubi Pelo atau Capello harganya Rp. 4.000-5.000 per kilo masih sama dengan harga hari kemarin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya